Intro Halo Sobat Channel Indomiliter.com Sweden rupanya mendobrak tradisi Dikenal sebagai negara yang menyunjung netralitas Namun pada konflik Rusia dan Ukraina Negara Skandinavia itu telah memposisikan dirinya Untuk mendukung penuh militer Ukraina Perubahan arah politik Sweden ini Banyak dikaitkan dengan beragam isu Seperti adanya ancaman dari Rusia kepada Sweden dan Finlandia Jika kedua negara netral ini bergabung ke NATO Bentuk dukungan Sweden kepada Ukraina Diwujudkan dalam bentuk pengiriman persenjataan Serupa dengan Jerman yang belum lama menyatakan Akan mengirim roket anti-tank Maka Sweden pun akan mengirim roket anti-tank Dalam jumlah sangat besar Bila Jerman mengirim 400 peluncur Dengan seribu roket anti-tank Panzerfaust 3 Maka pemerintah Sweden akan mengirim 5.000 unit roket anti-tank AT4 Buatan Sharp Bofors Dynamic Pengiriman roket atau rudal anti-tank model panggul ke Ukraina Awalnya sempat dicibir Namun setelah melihat dinamika pertempuran di Ukraina Maka jelas senjata anti-tank seperti rudal Javelin dan Enloe Mampu berbuat banyak Dan tak bisa dipungkiri Lumayan banyak menghancurkan kendaraan tempur Dan pendukung militer Rusia Lantas apa yang menjadi kehebatan dari AT4 Sehingga layak ditakuti oleh Cavalry Rusia Tak lain adalah berat Pilihan proyektor roket yang dapat disesuaikan Dengan jenis target Secara umum AT4 dipersiapkan Untuk menjalankan moda anti-armor Anti-structure dan anti-personel Karena hadir dengan beberapa pilihan proyektil Sudah barang tentu berpengaruh pada spesifikasi Di bobot peluncur dan jalak tembak Semisal jika menggunakan Proyektor Head Atau High Explosive Anti-Tank Bobot yang dibawa pasukan hanya 6,7 kg Sedangkan bila yang diusung proyektil AT4 Jenis CSAST Beban senjata menjadi 9,5 kg Untuk jarak tembak bervariasi Untuk efektif penembakan minimum Adalah 20 meter Sementara jarak tembak maksimum Direntang 400 sampai 500 meter Dari aspek kinerja Kecepatan luncur proyektil AT4 Saat ditempakan Mencapai 290 meter per detik Untuk memidik target Peluncur senjata panggul ini Dapat menggunakan pilihan Ironside dan opsional night vision unit Khusus perangkat night vision Masih dapat digunakan kembali Untuk pasang padat peluncur yang lain Sebagai catatan AT4 adalah senjata anti tank disposable Yang artinya peluncur hanya sekali digunakan Alias sekali buang Model peluncur roket disposable ini Punya keunggulan dari sisi bobot Yang lebih ringan Jika dibanding jenis senjata roket anti tank Atau anti personel Yang mengusung model reload Sampai saat ini Tercatat ada 15 negara Yang mengoperasikan AT4 Meski buatan dan menjadi kebanggan Sweden Popularitas penggunaan AT4 Justru karena dipakai oleh Amerika Serikat dan Perancis Dalam beberapa laga pertempuran Amerika Serikat menjadi pemakai terbesar Dan senjata ini Sudah dilibatkan sejak invasi Amerika Serikat ke Panama Untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Darat Amerika Serikat dan Marinir Amerika Serikat telah memproduksi AT4 Berdasarkan lisensi oleh Alien Tech System Nah, demikian update informasi Persenjataan yang dilibatkan Dalam konflik Rusia dan Ukraina Nantikan konten-konten menarik lainnya Hanya di channel indomiliter.com Sampai jumpa 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 Sampai jumpa